Terlalu dalam saya ambilin itu satu tuh Sudah dicobain tuh Langsung dimakan bisa? Bisa Masa sih? Iya Sayangnya dalam itu ya? Nggak ada jalan lain Ini teman-teman Yang makanan khas Wonosobo Dieng Carica Itu tanamannya seperti itu Di belakang atau ada yang matang? Seperti papaya Nah ini Ini adalah carica yang biasa dimakan oleh wisatawan Rasanya itu manis Seperti Apa Kayak ada manisannya gulanya itu loh Itu ada mobil Di atas sana pak Ada yang kuning tadi Bukan mas? Mas Di sini juga ada tanaman terong Belanda Itu dia Terong Belanda Wah itu ada motor gunung Yang seperti di Garut Pak Tis mau metik Terong Belanda Karena penasaran Bapaknya kayak Pak Tis manis Terong Belanda Terong Belanda Dan metik Oh lepas Sama Mr. Joker gitu Mr. Joker katanya Mr. Joker Mantap Nah dimain soalnya Nah ini Nah ini Bapak supir Mengambil Terong Belanda Dan juga Carica Awal itu seperti ini Carica Coba lihat mas Maaf Nah ini Carica nih Yang biasa Makanan kuliner khas Wonosobo Oleh-oleh Terong Belanda Wujudnya nggak ada ya Belum beli Nanti kita pulang beli Beli-beli Dan ini terong Belanda Beli lima kilo Masari Ini digigit ujungnya dulu Ini digigit ujungnya Nanti Kalau ujungnya udah Nggak ada Nanti disedot aja Coba yang cari Coba gimana Pak Kalau keceka Kita tinggal kupas aja Pakai apa Kain tangan Juga bisa Oh bisa Coba cobain semuanya Kita cobain semua ini Ini carica Aslinya seperti ini Guanya Kalau dagingnya kan Ini nggak manis Yang manis ini malah bijinya Ini bijinya dimakan Cuma jangan dikunyah Langsung telan aja Oh gitu Pak Itu kan bijinya yang ada putih-putihnya Bagi dua nih Ini carica Coba mania Dingin Pak Ini yang dimakan ini aja Masari Kalau dagingnya nggak manis Ini yang semasa manis Manis Oke Baunya wangi kan Cuma kalau makan Jangan tero Sekali itu Diambil aja Soalnya ini ada ketahnya Nanti ketakutnya katel Oh iya Nah gitu aja Wow Manis guys Manis Alhamdulillah Oke Sekarang udah Rambung kese Burung liting Burung Terima kasih